Punya lahan kosong yang tak terpakai? Mau tau cara memanfaatkannya? Simak video ini sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Gistap M Dari channel youtube Belajar Berbisnis Memanfaatkan tanah kosong untuk bisnis Merupakan sebuah ide cemerlang yang dapat Menambah sumber pendapatan keluarga Namun tidak semua pemilik tanah kosong Mahir memanfaatkan asetnya Untuk membangun suatu usaha tertentu Biasanya mereka akan menyewakan tanahnya Kepada orang lain yang lebih siap Berbisnis tentunya Sehingga aset ini menjadi sumber pasif income Lantas bagaimana cara memanfaatkan Tanah kosong untuk bisnis dan meraup Kehentungan berlipat? Berikut ini beberapa ide bisnis lahan kosong Yang patut anda coba Yang pertama, menjadikannya area parkir Salah satu usaha yang cocok untuk lahan kosong Adalah menjadikannya area parkir Iya, bisnis ini terbilang prospektif Sebab meningkatnya jumlah penduduk Membuat lahan, terutama di perkotaan Semakin sempit Sempitnya lahan berbanding terbalik Dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak Sehingga area parkir pun amat berharga Namun, jika anda tertarik Untuk menjalani usaha yang satu ini Maka harus memiliki tanah kosong Di lokasi strategis Salah satunya ialah tanah kosong Dekat pemukiman padat penduduk Karena biasanya banyak warga Yang tidak memiliki tempat parkir Untuk kendaraan mereka Yang berikutnya Menjadikannya tempat budidaya tanaman Atau peternakan Jika anda jeli melihat peluang Maka tanah kosong Tidak hanya dapat dimanfaatkan Sebagai tempat budidaya tanaman Selain itu, anda bisa menjadikannya Peternakan yang menghasilkan Berbagai komoditas pangan Apabila usaha ini yang ingin anda kembangkan Sebaiknya pilih hewan ternak yang mudah perawatannya Contohnya seperti ikan Di samping mudah dirawat Hewan ini memiliki banyak variasi Seperti lele, nila, mujair, gurami, dan lain-lain Baik budidaya tanaman Ataupun peternakan Keduanya sama-sama dapat memberikan Keuntungan besar untuk anda Lokasi yang tepat untuk menjadikan Lahan kosong menjadi tempat peternakan Yalah yang agak jauh dari pemukiman warga Jika ingin tahu alasannya bisa menonton video yang berikut ini Yang berikutnya Membangun industri kecil Merintis industri kecil-kecilan Misalnya industri makanan Dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan Tanah kosong yang disewakan Dengan begini tanah kosong yang tadinya tak menghasilkan apapun Menjadi properti produktif yang menambah pemasukan Namun jika benar-benar tertarik untuk memulai bisnis ini Ajaklah seseorang yang sudah berpengalaman di bidangnya Merintis bisnis bersama orang berpengalaman Memang bukan jaminan keberhasilan Tetapi setidaknya anda dapat menyerap ilmunya Selain menambah pemasukan Merintis industri kecil-kecilan di atas lahan kosong Juga dapat menambah lapangan kerja baru Yang berikutnya Menjadikannya tempat membuat sekam bakar Home gardening menjadi tren baru di tengah masyarakat belakangan ini Kegiatan ini sangat diminati terutama oleh penduduk kota besar Hadirnya tren tersebut memberikan peluang usaha menarik Yaitu produksi sekam bakar penyumbur tanaman Apabila anda tertarik untuk memulai bisnis yang satu ini Sebaiknya siapkan lahan kosong terlebih dahulu Di sini anda bisa sewa tanah yang lokasinya jauh dari kawasan pemukiman Dan tidak perlu tanah di lokasi strategis Tentu demi menghindari terjadinya kebakaran Dan juga polisi asap yang mengganggu jika berada di dekat pemukiman warga Sehingga biaya sewa tanah yang harus dikeluarkan pun tidak terlalu mahal Dan anda bisa mengalokasikan dananya ke pos yang lain Yang terakhir Menjadikannya tempat membuat pupuk kompos Sama seperti sekam bakar Pupuk kompos juga akan laris manis di tengah tren home gardening ini Serupa dengan usaha sebelumnya Anda tidak perlu mencari tanah di lokasi strategis Atau dekat kawasan pemukiman Di sini tidak hanya pupuk kompos yang dapat anda buat Tetapi juga media tanamnya sekaligus melakukan pembibitan Itu dia 5 cara memanfaatkan tanah kosong untuk bisnis Jadi Usaha apa yang ingin anda kembangkan? Semoga mencoba dan semoga sukses Demikianlah pembahasan video kita kali ini Silahkan klik like pada video ini Jika menurut anda video ini bermanfaat bagi anda Klik subscribe Klik loncengnya dan klik semua Agar nantinya anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini Jika anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Saya doakan anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis Dan juga anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com Slash fanpage belajar berbisnis Dan silahkan klik like di fanpage tersebut Supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via facebook Terima kasih telah menonton!